Narkoba seberat lebih dari 300 kg ditemukan petugas Direkturat Sersenarkoba Polda Metro Jaya dalam mobil pickup di kawasan penjaringan Jakarta Utara. Selain menyita narkoba jenis sabu senilai 700 miliar rupiah, petugas juga mengamankan 4 anggota sindikat narkoba jaringan internasional yang berasal dari Cina, Malaysia, dan Indonesia. Kapolda Metro Jaya Irjenpol Untung S. Rajab, Kamis 10 Mei mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal hasil penyelidikan Tim Susubdit II di Sersenarkoba Polda Metro Jaya yang mencium adanya upaya penyelundupan melalui jalur laut dengan memanfaatkan Jakarta sebagai sentra peredaran. Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas berhasil menangkap AK dan DR di parkiran Hotel Sano penjaringan pada Rabu 2 Mei lalu. Di tempat yang sama, polisi kembali menangkap MW alias A pada Selasa 8 Mei. Dari informasi para pelaku, petugas menyergap satu pelaku lainnya, EWH alias Jaya di sebuah kamar di Hotel Nopotel, Jakarta Utara. Dari tempat ini, polisi menemukan 12 kg sabu. Kepada petugas, Jaya mengaku kerap menyelundupkan sabu kemudian didistribusikan ke sejumlah tempat menggunakan Suzuki Pickup bernomor polisi A9-112-HG. Mobil berisi 338 kg sabu yang dikemas dalam bungkus aluminium itu ditemukan petugas di parkiran pertokohan Malploid Pillage Penjaringan. Kasus tersebut kini masih dalam pengembangan petugas untuk mengungkap lebih dalam perdana narkoba yang melibatkan sindikat internasional tersebut. Menurut Kapolda, sindikat itu dikendalikan oleh pria asal Malaysia bernama Mr. AS. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.